Bintang pesepak bola Cristiano Ronaldo membuat heboh media sosial Twitter dengan video saat konferensi pers jelang Portugal lawan Hungaria di Euro 2020. Portugal dan Hungaria akan melakoni pertandingan pertama di grup F Euro 2020 di Stadion Puskas pada selasa malam. Momen unik terjadi saat menjelang konferensi pers terlihat Ronaldo menyingkirkan dua botol minuman bersoda bermerek Coca-Cola yang berada di depannya. Hal ini mendapat tanggapan yang beragam di media sosial. Seperti dikutip dari Bianniman Sport, Ronaldo mengatakan minumlah air, bukan Coca-Cola, hujan Ronaldo sembari menangkat botol air mineral. Aksinya ini membuat perusahaan pemilik minuman bersoda itu mengalami kerugian. Dilansir dari CNBC, harga saham The Coca-Cola Company di bursa Wall Street AS mengalami penurunan dan membuat potensi kerugian investor mencapai 57 triliun rupiah. Setelah Cristiano Ronaldo viral karena menyingkirkan dua botol Coca-Cola dalam konferensi Persero 2020, kini giliran Paul Pogba mengikuti aksi serupa. Gelandang asal Klub Liga Inggris Manchester United itu terlihat menyingkirkan sebotol gilir bermirat Heineken saat konferensi perso-usai dia sukses mengantarkan Perancis meraih kemenangan atas Jerman 1-0 di kejuaraan Eropa tersebut. Dalam perhelatan sepak bola Eropa memang memiliki banyak sponsor, termasuk perusahaan gilir asal Belanda Heineken. Meskipun minuman gilir yang disajikan di atas meja sebenarnya bebas alkohol, namun Paul Pogba yang beragama Islam memiliki untuk menyingkirkannya dari meja konferensi Persero 2020. Dikutip dari Seven News, sebagai seorang muslim, Pogba tidak mengonsum sihir. Hal itu juga yang membuat Pogba tidak ingin terlihat satu frame dengan produk minuman beralkohol tersebut. Usai gestor menggeser dua botol minuman Coca-Cola yang dilakukan Cristiano Ronaldo di Euro 2020, Manuel Locatelli nyatanya juga melakukan hal serupa. Pemain yang mencetak dua gol saat Italia menang 3-0 atas Swiss ini hari tadi, Manuel menyingkirkan botol Coca-Cola yang menjadi sponsor resmi Piala Eropa 2020, Kamis tanggal 17 Juni tahun 2021. Dalam konferensi Pers, Manuel Locatelli terlihat menggeser dua botol Coca-Cola karena tidak senang dan menggantinya dengan air mineral. Meski demikian, pihak Coca-Cola menerbitkan pernyataan yang menilai bahwa hal tersebut dapat dimaklukan. Setiap orang berhak atas preferensinya minuman mereka, setiap orang juga punya selera dan kebutuhan berbeda, minus-minus tersebut.